selamat menikmati 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 Kita harapkan ke depan levelnya akan makin turun lagi, sehingga akan membuka ruang bagi kita untuk beraktifitas termasuk aktivitas ekonomi. Untuk selanjutnya kami kira Bapak Menteri Kesehatan akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pembatasan ini dan langkah-langkah lanjut yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Selanjutnya Ibu Mensos juga akan menyampaikan tentang bantuan sosial. Kami persilahkan Bapak Menkes, terkait dengan aturan dine-in 20 menit, kita tahu bahwa seperti warung dan lain-lain, UMKM itu warung Tegal misalnya dapat laksanakan dine-in dengan batasan 3 orang maksimal, kemudian 20 menit, 30 menit bagaimana untuk memastikan bahwa masyarakat melaksanakan itu. Nah ini masalah eksekusi, itu kan kebijakan. Eksekusinya tentu kita sangat berharap kepada para penegak aturan tersebut. Mulai dari pemerintah daerah, Satpol PP, kemudian didukung oleh rekan-rekan ORI dan TNI, serta pelaku usahanya sendiri. Dan juga sekaligus pada masyarakat. Jadi memang ada tiga pihak yang penting untuk bisa efektifnya berlaku aturan ini. Yang pertama dari masyarakat sendiri, nah melalui forum ini saya kira tolong masyarakat juga bisa memahami kenapa perlu ada batasan waktu tersebut. Prinsipnya saya kira 20 menit cukup bagi kita untuk makan di satu tempat. Dan itu pun sudah ada dalam PPKM, instruksi mendagri, payahkan tidak membuat aksi atau pergiatan yang membuat terjadinya droplet aerosol bertebaran. Seperti ngobrol keras, pertawa keras, mungkin kedengaran yang lucu, tapi di luar negeri, di beberapa negara lain, sudah lama dilakukan itu. Jadi makan tanpa banyak bicara, dan kemudian 20 menit cukup, setelah itu memberikan giliran kepada anggota masyarakat yang lain. Nah ini para pelaku usaha juga tolong bisa memahami itu. Kenapa waktunya pendek untuk memberikan waktu yang lain, supaya tidak terjadi pengumpulan di rumah makan itu. Kalau banyak ngobrol, tertawa, kemudian sambil berbincang-bincang, itu rawan penularan. Dan tadi selain masyarakat, pelaku usaha yang punya warung, kita harapkan juga ada pengawas dari Satpol PP, dibantu porian TNI, untuk memastikan bahwa aturan ini bisa tegak. Mulai dari yang persuasif, cegahan, sosialisasi, sampai ke langkah-langkah koersif, tentunya dengan cara-cara yang santun, dan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, excessive use of force, yang kontraduktif nantinya. Kemudian, dari Pak Andrian, Tirto Ide, ini disebutkan mengenai masalah kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga, pada prinsipnya, ada dua macam. Ada yang dilaksanakan oleh pemerintah, itu dapat dilaksanakan tanpa penonton, atau supporter, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kalau dia olahraganya olahraga perorangan, saya kira lebih mudah. Tapi kalau olahraga-olahraga yang kelompok, sebelumnya ya lakukan protokol dulu. Di PCR dulu, atlet-atletnya. Kemudian, tidak ada penonton, sekali lagi, utama yang di level 4 ini. Tidak ada penonton, tidak ada supporter. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang mandiri, atau individual. Kita tetap harus menjaga kesehatan, salah satunya lah, dengan berolahraga. Sepanjang olahraga itu tidak ada penonton, tidak ada supporter. Menerapkan protokol kesehatan ketat, jumlahnya terbatas. Misalnya, kita ingin main badminton, main tenis meja, di kampung, yang cuma 3-4 orang, otomatis. Kalau dengan pertolongan kesehatan yang ketat, ini diperbolehkan. Untuk menjaga juga, sekali lagi, keperimaan fisik yang prima, supaya imunitasnya baik. Untuk merilis, melepaskan stres juga, olahraga penting. Tenis misalnya, mau main tenis di tempat yang tertutup, artinya di-enclave, di lingkungan masing-masing, di kantor itu ada misalnya. Atau di kompleks ada lapangan tenis, ya otomatis main 4-5 orang, 6 orang, asal jaga protokol kesehatan dapat dilaksanakan. Yang tidak boleh dalam bentuk besar, kerumunan, apapun, kerumunan apapun juga, termasuk kerumunan olahraga, yang rawan penularan. Ada penonton, itu pasti akan susah. Kalau ada supporter, apalagi, akan susah diatur. Seperti pertanian bola di kampung, rame-rame, di level 4, ya jelas, enggak boleh. Kemudian, apakah ini juga berkaitan dengan PON Papua? PON Papua ini, Oktober, otomatis juga tim-tim mempersiapkan diri. Terus, berlatih. Sepanjang dilakukan tanpa penonton, tanpa supporter, dan diatur protokol kesehatan, maka tentu tim-tim tersebut dapat melakukan persiapan-persiapan untuk olahraga. Pertanyaan lainlah, Papua menyatakan bakal lockdown untuk menangani COVID. Apakah ini sesuai dengan arahan Mendagri? Saya sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur Papua tadi pagi. Kemudian, kita tahu bahwa dalam instruksi Mendagri, nomor 25 untuk level 4 Jawa-Bali, di luar Jawa-Bali, ada tiga daerah yang termasuk level 4, yaitu Kota Jayapura, kemudian Kabupaten Mimika, dan kemudian Kabupaten Merauke. Nah, ini dapat diterapkan substansinya sama dengan level 4 daerah lain. Artinya, pembatasan kegiatan masyarakat yang sangat ketat. Kemudian, ada sejumlah juga yang masuk dalam level 3, termasuk Kabupaten Jayapura, yang nanti akan menjadi venue untuk pon juga. Nah, ini saya sudah komunikasikan, Pak Gubernur, jadi, kita gunakan istilah PPKM level 4, level 3, bukan istilah lockdown. Karena lockdown nanti masyarakat jadi bingung. Belum tentu semua masyarakat juga memahami, memahami arti lockdown. Kalau PPKM level 4, 3, 2, itu secara rinci, rigid sekali. Bentuk-bentuk kegiatan apa saja, sektor kegiatannya yang dibatasi. Nah itu, saya sudah minta Pak Gubernur juga untuk melaksanakan rapat Forkombinda hari ini. minta lanjut ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus, nanti kita evaluasi lagi. Kita berharap terjadi penurunan kasus di Papua, seperti harapan Pak Gubernur dan masyarakat di sana. Kemudian, bornya juga makin menurun, makin longgar. Sehingga dengan demikian nanti, kalau memang belum, ya kita akan masuk level 4 lagi nanti untuk yang berikutnya. untuk beberapa wilayah di Papua tadi, Kota Jayapura, Mimika, Merauke. Tapi kalau seandainya indikatornya baik, tentu kita bisa turunkan levelnya nantinya. Kemudian, yang terakhir, ini masalah realisasi anggaran. realisasi anggaran yang masih rendah mengenai penanganan COVID-19. Betul, ini ada sesuai peraturan Menteri Keuangan, 8 persen dana alokasi umum, dan dana bagi hasil, DAU, DBH, itulah komponen APBD, itu dialokasikan minimal 8 persen, untuk penanganan pandemi COVID-19. mulai dari untuk penanganannya sendiri, seperti PPKM, pembagian masker, kemudian mendukung kegiatan vaksinasi, kemudian membantu kelurahan, karena kelurahan tidak memiliki anggaran kelurahan, desa memiliki anggaran desa. PPKM tingkat kelurahan ke bawah, termasuk juga untuk insentif tenaga kesehatan. Nah ini saya juga sekali lagi ingin menekankan bahwa insentif tenaga kesehatan ini menjadi atensi betul, Bapak Presiden, karena anggarannya sudah ada di dalam komponen DAU, dana alokasi umum, di daerah-daerah, yang sudah ditransfer oleh Menteri Keuangan. Untuk itu, tolong insentif tenaga kesehatan ini, baik tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten kota, provinsi untuk NAKES yang menjadi tanggung jawab provinsi, kemudian RSUD, NAKES yang ada di kabupaten kota menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Ini segera untuk dicairkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sejumlah provinsi yang sudah mencairkan. Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, kemudian Jogja, Jawa Barat, saya mohon maaf yang lain-lain, saya belum bisa, saya sebutkan satu persatu, cukup banyak yang sudah mencairkan, nanti saya akan buat surat ucapan terima kasih. Tapi yang belum, ya saya tunggu, kita tunggu, inilah tanggung jawab. Kita untuk mendorong, NAKES mendapatkan insentifnya. Kemarin saya ke Depok, rakor di Pemda Depok, itu 100 persen. Wali Kota yang menyampaikan 100 persen, dan kita cek datanya betul. 100 persen sudah diserahkan kepada NAKES-nya. Kemudian juga di Provinsi Gorontalo juga sudah. Terima kasih banyak. Cuma kabupaten dan kotanya yang belum. Kemudian yang, kami akan terus mendorong, sekali lagi, realisasi belanja untuk penanganan pandangan COVID-19 ini betul-betul bisa dicairkan sesuai dengan targetnya. Kemudian yang lain, kira-kira dari Pak Eko Anang, koran rakyat, kira-kira sampai kapan aktivitas di pemerintah daerah dihentikan. Karena daerah, di daerah khususnya Jawa Timur dilakukan WFH 100 persen, sehingga pelayanan terhenti. Ini sebetulnya untuk layanan-layanan publik, yang langsung dari layanan publik, itu 25 persen masih boleh, seperti misalnya Duk Capil, masih boleh dilakukan. Bahkan yang dikritikal, layanan publik Satpol PB, itu boleh 100 persen. Jadi layanan-layanan publik, yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat, perizinan misalnya, yang memang tidak bisa dilakukan dengan cara WFH, working from home, itu masih boleh 25 persen, working from office. Tapi sekali lagi, untuk layanan-layanan yang langsung tidak bisa tergantikan, harus secara fisik dilakukan. yang bisa semaksimal mungkin dilakukan dengan cara-cara daring, otomatis kita dorong, supaya working from home, makin banyak makin baik. Lebih baik kita bersakit-sakit dulu, dan kemudian melandai, daripada nanggung-nanggung, tapi kemudian extend. itu nanti impact-nya lebih kurang bagus ke depan. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan mengenai Bansos, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mensos, beliau menyampaikan skema dari pusat. Kami sudah menyampaikan dalam rakor dengan Kepala Daerah, teman-teman Kepala Daerah kita berbagi beban. Ini Bansos ini perlu kecepatan. Kalau kita nunggu dari pusat semua, maka perlu ada validasi data dan lain-lain akan lambat. Tapi inilah sesuatu yang betul-betul harus dilakukan, yang harus cepat dilakukan. PPKM sudah diterapkan, ada masyarakat yang terdampak, mereka harus dibantu. Daerah memiliki kapasitas untuk itu, dan daerah memiliki tanggung jawab juga untuk itu, tidak hanya pemerintah pusat. Kenapa? Karena ada anggaran, ada anggaran reguler Bansos pada APBD, kemudian ada anggaran BTT, Belanja Tidak Terduga, yang dapat digunakan untuk Bansos. Oleh karena itu, saya sudah dalam rakor dengan Kepala Daerah, saya sampaikan, realisasikan itu. Karena kita punya data, punya data yang sangat rinci, berapa yang sudah dikeluarkan oleh daerah untuk itu. Jangan menunggu dari pusat. Contoh yang 5,9 juta tadi, itu yang baru. Itu kalau menunggu dari pusat akan lambat. Rekan-rekan segera bergerak cepat kepada daerah. Mohon, rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, gunakan betul anggaran itu, targetkan terutama masyarakat yang tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, di TKS, yang ada di pusat. Langsung, eksekusi on the spot. Baik dalam bentuk tunai, ataupun dalam bentuk non-tunai. Nah memang ada pertanyaan, kekhawatiran nanti diperiksa APH dan lain-lain. Bapak Jaksa Agung sudah menyampaikan penegasan dalam berkali-kali rapat. Bapak Kapolri juga sudah menyampaikan, mengeluarkan surat juga edaran. Kepala BPKP juga sudah menyampaikan. Pimpinan KPK juga demikian. Nah oleh karena itu, teknis yang di lapangan, dekan-dekan kepada daerah, begitu akan membagikan Bansosnya, buat daftarnya, bila perlu buat berita acaranya, kemudian duduk bersama dengan Kapolres, dengan Kajari, bila perlu tanda tangani sama-sama. Tanda tangani sama-sama berita acaranya, sehingga rekan-rekan merasa aman nantinya, ke depan. Dan yang paling akhir, khusus Bansos ini saya minta betul kepada rekan-rekan kepada daerah, tolong secara simbolik turun ke lapangan. Kalau semua bergerak secara masif, turun ke lapangan, maka masyarakat akan rasa tenang, karena mendapat bantuan dari pemerintah. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Dekan-dekan pemerintah daerah yang paling tahu masyarakatnya, siapa yang terdampak. Ada kapasitas untuk itu, silakan gunakan. Sekiranya demikian. Terima kasih.